Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teknik integrasi Yang ketiga Yang pertama kemarin saya sudah membahas substitusi parsial Dan yang selanjutnya itu adalah tentang integral fungsi rasional Integral fungsi rasional Rasional Nah, pertama perlu saya sampaikan Video ini hanya mengupas materi singkat tentang materi kalkulus Namun untuk lebih ingin memahami silahkan kalian baca buku kalkulusnya Dipelajari Dan nanti di akhir ada latihan soal Untuk melengkapi Untuk lebih memahamkan tentang materi ini Nah, kembali kepada integral fungsi rasional Ini yang ketiga Teknik ini Nah, sebelum saya membahas teknik ini Yang pertama ingin saya sampaikan adalah Di sini kata kuncinya adalah rasional Apa arti dari rasional? Rasional itu adalah Kalau secara bahasa itu artinya masuk akal Nah, berarti lawan dari rasional Rasional berarti adalah apa? Irrasional 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 artinya tidak masuk akal Tapi fokus kita adalah di masuk akal Masuk akal di sini Kalau dalam sebuah bilangan Masuk Dengan 0 Nah, karena kalau b-nya sama dengan 0 Itu tidak masuk akal Ya, tidak ada bilangan yang hasil dibagi 0 Itu hasilnya ada Jadi Itulah definisi rasional Dapat dinyatakan a per b Contoh bilangan rasional apa? Ya, misalkan Entah 3 Gitu Kenapa 3? 3 itu bisa dibuat dalam bentuk a per b Karena 3 itu pada dasarnya Kita bisa membuat 3 per 1 6 per 2 Dan seterusnya Sedangkan ada yang Rasional Irrasional Yang tidak masuk akal Ya, contohnya akar 3 Akar 3 itu berapa sih? Seperti itu Jadi Ini sulit untuk di Apa ya? Dihitung Meskipun kita juga tahu ini sekitar 1, Sekian lah gitu ya Nah, tapi Kalau misalkan akar 4 Akar 4 berapa? 2 Nah, berarti ini masih bisa Masuk akal untuk dihitung Masuknya seperti itu Nah, ini Oh, sorry Ini tidak masuk Ini masuk ke bilangan Rasional Seperti itu Jadi, definisi Rasional itu Kalau secara bahasa Dan masuk akal Nah, kalau dalam Matematika itu Yang dapat dinyatakan a per b Dimana A dan b bilangan belat B tidak sebanding dengan 0 Nah Kemudian disini Menyisipkan Fungsi Ya, menyisipkan kata fungsi Kemudian Bentuk Bentuk Rasional Itu adalah dalam bentuk Ya, pecahan Ya Berarti Kalau kita Gabungkan dengan fungsi Berarti ini sebuah fungsi Yang bentuknya adalah Bisa dibuat dalam bentuk pecahan Seperti itu Ataupun Mungkin Fungsinya itu adalah Pecahan itu sendiri Nah, itulah yang disebut Fungsi rasional Gitu ya Contoh Misalkan 1 per 2x Tambah 1 Misalkan Nah, ini juga Rasional ya Ini kan pecahan Ataupun Misalkan 3x Dikurang 1 Dibagi X-1 Nah, ini juga Bentuk Rasional Seperti itu Nah, kemudian disini Kata yang terakhir adalah Menyisikan kata integral Ini integral yang membentuknya Fungsi rasional Oke, langsung Contoh Misal Saya punya integral 2 per 3x Dikurangi 1 Dx Seperti itu Nah Kalau ini secara biasa Ya, ini Dikerjakan dengan Metode substitusi Yaitu yang U sama dengan 3x Dikurangi 1 Berarti D-U-nya adalah Turunan Turunan 3x Adalah 3 ya 3dx Kemudian Buat dx Sama dengan Nah, dx Sama dengan D-U per 3 Seperti itu Nah, kemudian Ini integral 2 per Ini adalah U Dx-nya Dx-nya Kita ganti dengan D-U D-U per 3 Seperti itu Nah, 2 per 3 2 per 2 per 3 ya Kemudian yang Integralnya adalah 1 per U-D-U Saya ubah Seperti itu Nah, 1 per U-D-U Integral 1 per U-D-U adalah Hasilnya Lon U Lon U plus C Berarti ini Artinya 2 per 3 Lon U-nya adalah 3x Dikurang 1 Plus C Nah, seperti itu Nah, tapi Kalau Saya merekomendasikan Metode yang kemarin Integral Yang substitusinya itu Bukan ditulis Tetapi di hati Ataupun di pikiran Jadi Kita menganggap Ini adalah sebagai U Tapi kita tidak tuliskan itu Yaitu Saya ingatkan lagi Berarti 2 per 3x-1 Ini anggap kita U Berarti D-nya harus D-U U-nya adalah 3x-1 Per Turunannya adalah 3 Nah, 2 dengan 3 Kita pisahkan 2 per 3 Integral 2 per U D Eh, sorry 2 per U Nah, U-nya tidak kita tulis U-nya kita tidak tulis 2 per U Ininya D-U Nah, seperti itu Berarti Hasilnya adalah 2 per 3 Lon Eh, sorry Ini satu Integral 1 per U D-U Berarti hasilnya adalah Lon U Nah, U disini adalah 3x-1 Plus C Seperti itu Selesai Nah, ini Bentuk paling Sederhana tentang Integral fungsi rasional Nah Bentuk lainnya Nah, disini akan sedikit Saya kenalkan Misal Ada bentuk integral Dari 2x Ditambah 1 Misalkan ya Dibagi 2x 2x kuadrat Dikurang 3x Ditambah 1 Ini juga Masalah rasional Nah, apakah ini bisa langsung Menggunakan Model yang kemarin Misal Oh, ini Dianggap U boleh 2x Tambah 1 Sekedar untuk mencoba Tidak masalah 2x kuadrat Min 3x Ditambah 1 Ininya D Nah, kalau ini U berarti ini Anggap U Berarti 2x kuadrat Min 3x Tambah 1 Turunan ini adalah 4x Min 3 Nah, pertanyaan saya Apakah ini Apa namanya Saling Habis membagi Karena ketika ini Diganti dengan U Seperti yang Saya katakan sebelumnya Tidak boleh ada Variable X lagi Ini adalah U Inilah D Sedangkan ini masih Bersisa variable X Artinya Metode substitusi Yang kemarin Itu Disini Tidak bisa Maka dari itu Untuk Pemula Dalam mengerjakan Teknik integrasi Harus banyak-banyak Latihan Biar mengenali Karakteristik Kapan kita Menggunakan Substitusi Kapan kita Menggunakan Parsial Ataupun Kapan kita Menggunakan Teknik Fungsi rasional Seperti itu Nah Ini caranya Adalah Seperti ini Pertama 2x Ditambah 1 Kita pecah Menjadi Kita faktorkan dulu Bukan pecah Tapi faktorkan 2x Dengan x 1 itu Artinya adalah 1 kali 1 Kemudian Supaya Min 3 Min 1 Min 1 Nah Ini saya pecah Seperti tadi Berarti ini adalah 2x Min 1 Kemudian Ditambah Yang Satu lagi adalah X Min 1 Jadi bentuk ini Saya Uraikan dalam Bentuk penjumlahan Kenapa penjumlahan? Karena integral itu Bisa langsung beroperasi Manakala Bentuknya penjumlahan atau pengurangan Kalau sifatnya itu Seperti ini Ini sifatnya Integral Fx Plus minus Gx Ya itu Sama saja dengan Integral Fx Dx Ditambah Atau dikurang Integral Gx Jadi integral Bisa masing-masing Diintegralkan Manakala penjumlahan Makanya dibuat Dengan penjumlahan Nah kemudian Angka disininya Kan kita tidak tahu berapa Oleh karena itu Ya kita misalkan saja Disini sebut A Disini sebut B Seperti itu Ya Nah nanti ke depannya Bentuknya banyak Oleh karena itu Silahkan kalian baca Di Buku kalkulusnya Ada yang A persekian B persekian Sampai C persekian Dan sampai D persekian Ya Jadi banyak Tipe-tipenya Ini saya hanya mengenalkan Yang sederhana Seperti itu Untuk pencari A dan B Kita operasikan Pecahannya Berarti Ini kita Kali silang ya A kali X Adalah A X A kali Min 1 Adalah Min A Dan B kali 2 X Adalah 2 B X Dan B kali Negatif 1 Adalah Min B Seperti itu Kemudian Penyebutnya 2 X dikurang 1 Dikali X dikurang 1 Nah kemudian Setelah ini Kita kumpulkan Yang mengandung Variable X Berarti A Dengan 2 B Berarti Kita gabungkan A ditambah 2 B X Seperti itu Digabungkan Sisanya Sisanya adalah Min A dengan Min B Penyebutnya Tetap Ini X dikurang 1 Dan yang sebelah Kiri juga sama 2 X dikurang 1 X min 1 Untuk pembilangnya 2 X Tambah 1 Seperti itu Nah Coba kita perhatikan Di sini Yang mengandung Variable X Adalah 2 Dan di sebelah kanan Yang mengandung Variable X Adalah A Plus 2 B Itu artinya Adalah apa A ditambah 2 B Sama saja Dengan 2 Sedangkan Yang tidak mengandung Variable X Yaitu Min A dengan Min B Itu hasilnya Adalah 1 Nah untuk mencari A dan B Berarti kita eliminasi Ya kita tambah saja Biar A nya langsung hilang 2 B Tambah Min B Adalah B Dan B nya Sama dengan 3 Nah B Sudah Ketemu Tinggal kita Cari A nya Dengan mensubstitusikan Misalkan Kepersamaan Satu Misalkan A ditambah 2 B B nya 3 Hasilnya 2 2 x 3 6 Berarti A sama dengan 2 dikurangi 6 Berarti A nya Sama dengan 2 dikurangi 6 Adalah Negatif 4 Nah kita kan Sudah menemukan A dan B nya Berarti Langsung saja kita Ke bentuk awal Itu kita lihat lagi Soalnya Soalnya adalah Integral Sebentar Integral dari 2 x 2 x ditambah 1 Dibagi 2 x kuadrat Dikurangi 3 x Tambah 1 D x Seperti itu Nah bentuk ini Bentuk 2 x plus 1 Dibagi 2 x kuadrat Min 2 x plus 1 Itu dirubah dalam Bentuk A dan B Dan A dan B nya Sudah kita temukan A nya adalah Negatif 4 Dibagi 2 x minus 1 Ditambah B nya adalah 3 Dibagi x dikurang 1 D x Nah selanjutnya Karena ini Operasinya Penjumlahan Berarti kita bisa Masing-masing Langsung Langsung Mengintegralkannya Berarti Hasilnya adalah Integral Negatif 4 Dibagi 2 x minus 1 Kita anggap ini U Berarti Di sini harus D U Karena ini U Berarti D nya harus U Otomatis Di sini adalah 2 x minus 1 Ini dianggap U Dibagi Turunannya adalah 2 Ditambah Integral 3 Dibagi Nah U nya Sekarang x minus 1 Berarti D nya Harus D x minus 1 Par 1 Nah kemudian Negatif 4 Bagi 2 Negatif 4 Bagi 2 Adalah Negatif 2 Nah sisanya kan ini Negatif 2 nya kan ditulis di depan Berarti kan 1 per U D U Berarti hasilnya adalah Lon U Dimana U nya adalah 2 x minus 1 Kemudian ini juga sama 3 nya pindah di depan 1 per U D U Berarti hasilnya Lon U Nah U nya di sekarang adalah X dikurang 1 Plus C Seperti itu Selesai Nah ini adalah Contoh Integral fungsi rasional Untuk lebih Memahami Tentang Cara penggunaan Integral fungsi rasional Silahkan Kerjakan latihannya Nah disini Ini ada 2 bentuk Ini A dan B Ini A dan B Dan yang Pangkat 3 ini A B Sampai C Seperti itu Dan seterusnya Dan silahkan lagi Buka lagi referensinya Supaya Lebih paham lagi Tentang integral Fungsi rasional Selanjutnya Teknik integrasi Yang keempat Yaitu Integral Substitusi Trigonometri Oke itu Mungkin itu saja Yang bisa disampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum